Pemirsa tim seleksi atau tim sel telah membuka pendaftaran calon anggota KPU di 7 kabupaten mulai 6 hingga 27 Maret 2023 dengan minimal peserta yang melakukan pendaftaran sebanyak 4 kali, kebutuhan atau 20 peserta setiap kabupaten. Pendaftaran calon anggota KPU di 7 kabupaten mulai 6 hingga 27 Maret 2023. Dalam masa pendaftaran kurang dari 20, maka akan dilakukan perpanjangan pendaftaran. Setelah pendaftaran selesai, maka tahapan selanjutnya ialah penelitian administrasi atau berkas persyaratan. Haji Buhri, Ketua Timsel KPU Kabupaten mengatakan, dalam penelitian administrasi ini ada 5 penilaian yang dilakukan, dan setiap penilaian memiliki popot tersendiri. Ada 5 aspek penilaian dalam penelitian administrasi, aspek pengalaman kepemiluan, aspek pendidikan, aspek pelatihan khusus kepemiluan, aspek penelitian jurnal artikel ilmiah, dan aspek kepemimpinan organisasi kepemiluan. Selanjutnya, jika peserta memenuhi syarat, akan lanjut ke tes tertulis dan tes psikologi. Sama dengan seleksi calon anggota KPU Provinsi Jambi, peserta yang akan lolos dari tes tertulis dan tes psikologi adalah 4 kali kebutuhan atau 20 orang. Lagi memang memenuhi persaratan, itu boleh ya. Misalnya, dia baru satu kali mengikuti KPU Kabupaten, ya kan? Sekarang sedang mengikut KPU tingkat Provinsi. Nah, ternyata tidak tumuran mereka boleh untuk mendaftar di Kabupaten. Berarti aturan yang melarang ada, Pak, walaupun dia maju 2 KPU ya? Ya, tidak ada selagi, itu tadi kita kembali, dia memenuhi persaratan dan aturan yang berlaku.